Kisah Siskai yang sekali main dibayar 10 juta Siskai mengungkapkan awal mulai dirinya ditawari syuting film Kramatunggak yang ternyata porno. Siskai mengaku dibayar 10 juta untuk memainkan perang sebagai wanita nakal dan bertobat di film itu. Siskai mengaku dirinya dan beberapa talent di film Kramatunggak sedang membuat perjanjian dengan sutradara satu. Siskai sendiri dibayar 10 juta untuk bermain di film Kramatunggak. Untuk soal fee 10 juta dari mereka tidak menanggung makan, hotel dan tiket PP pulang pergi Siskai dari Yogyakarta untuk membuat film itu katanya. Siskai mengaku tidak ada unsur kekerasan dalam proses syuting film Kramatunggak pada pemeran dibayar di awal. Gak ada kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayar di awal kami telah sudah ada perjanjian kerja dan dia sudah mengetemukan dengan sistem legalnya. Jadi aman dan sudah ada perjanjian juga bebernya. Siskai mengungkapkan dirinya awal mulai ditawari syuting film oleh sutradara satu. Siskai mengaku awal yang ditawari film religi yang ternyata film porno. Siskai menjelaskan proses syuting film dilaksanakan pada Ramadan, film bertajuk Kramatunggak itu rilis setelah lebaran. Itu kan saya juga ambil kerjaan film itu, karena skenario yang diberikan sama Siskai itu bertema religi dan syutingnya pas Ramadan dan keluar filmnya pas lebaran ke atas Siskai. Film itu sendiri mengangkat kisah seorang wanita nakal yang bertobat. Sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan katanya. Diakui oleh wanita dengan lekak tubuh seksi tersebut, main untuk sebuah film membutuhkan tenaga ekstra sebab baginya akting yang cukup melelahkan. Sebelumnya, Siskai pernah mengaku senang lantaran bisa dapat banyak pengalaman baru dari lawan bermain hingga orang-orang di belakang layar. Rasanya main film itu seru juga ternyata, meski capek ya. Ujar Siskai sebelum meramai jika film itu ternyata bermasalah. Tapi menantang banyak pengalaman baru yang aku dapetin dari tim produksi dan sesama pemain sambungnya. Siskai juga menuturkan alasan yang menerima proyek film itu memang untuk menantang diri. Apalagi peran yang didapatkan cukup menarik untuk diselami. Pengen nyobah sesuatu yang baru saja sih di dunia ekting ini. Aku di sana ceritanya jadi seorang pelacur yang dapat hidayah. Pengen tobat tapi banyak rintangan hidup tuturnya. Film Grama Tongak sendiri sudah tayang sejak 21 April lalu dan dapat disaksikan dengan mendaftarkan member di sebuah website dewasa. Respon yang didapat pun cukup positif dengan promo spesial lebaran kemarin yang ramai diakses oleh banyak orang. Akibatnya server webnya pun sempat down. Menanggapi fenomena tersebut, Siskai sendiri yang memot optimis bisa semakin banyak yang melihat debut dirinya berakting. Optimis bakal meledak pastinya. Sudah terbukti server web sampai error bungkas ya. Siskai mengaku kebanjuran tawaran jawab main film itu. Hal itu terjadi setelah debutnya main di film horror kerama tunggak yang berperan sebagai unita open BO. Tawaran itu tidak langsung diterima Siskai karena ada aktivitas lain, cuma karena lagi banyak kerjaan lain jadi lebih milih fokus kerjaan lain. Lanjut Siskai. Menurut Siskai, dia saat itu sedang disibukan dengan kegiatan membuat konten di media sosial setelah banyak menerima banyak endorse. Selain itu, Siskai juga sedang membantu mengurus sebuah yayasan di Bali. Namun, ternyata film debutnya dianggap bermasalah secara hukum, dia kini berurusan dengan polisi akibat filmnya. Permasalahan hukum Siskai bukan kali ini saja. Pada tahun 2022, dia sempat terjerat kasus yang sama. Namun Siskai bebas bersyarat karena membayar dana 250 juta. Selain itu, Siskai mengikuti program asimilasi rumah oleh Kemenkumham RI karena memenuhi persyaratan yang itu telah menjalani lebih dari separuh dari masa hukuman. Saat itu, Siskai 24 dipone 10 bulan di penjara di kasus Asusila.